Selanjutnya, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan hingga sekarang belum bisa memastikan berapa bonus yang akan diberikan untuk atlet peraih medali dalam ajang PON ke-20 di Papua. Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 di Papua resmi berakhir. Setelah dilakukan penutupan oleh Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin, hasilnya kuntingan Kalimantan Selatan berhasil meraih 4 emas, 9 perak, dan 12 perunggu dalam ajang 4 tahunan itu. Hal yang menjadi perhatian warga yaitu jumlah bonus yang diberikan pemerintah. Terlihat peraih medali emas dari Cawar Gulat, Pak Riansa, mendapat bonus 10 juta rupiah dari Ketua Umum KONI Kalsel Bambang, Heri Purnama. Sementara saat ditanya untuk bonus dari pemerintah daerah, Kadispora Kalsel Hermansa dalam keterangan persnya mengaku belum dapat memastikannya. Ini masih akan dikomunikasikan dengan pimpinan dalam hal ini Gubernur Kalimantan Selatan. Pemerintah Provinsi kan akan memikirkan itu. Nanti terkait besaran dan sebagainya, nanti akan kita sampaikan kepada pimpinan. Nanti besarannya dan sebagainya itu nanti di tantaran pimpinan yang akan memutuskan. Kalau yang 10 juta itu berarti dari KONI aja itu, Pak? Ya, dari KONI. Masih dari KONI. Tapi dari Pemprov masih nanti kita bicarakan. Di sisi lain, untuk cabur ekshibisi seperti Sambo yang meraih dua medali emas dan Esport yang mendapat perak, lagi-lagi di Spora belum bisa memberikan jawaban pasti. Apakah mereka juga turut mendapat bonus dari pemerintah Provinsi? Iko Anggoro, Bancar TV